Halo, ini Om Jack Om Jack sudah lama gak bikin vlog ini Jadi, kali ini Om Jack mau bikin vlog Memasak paitan rameng Paitan rameng itu Dasarnya itu adalah kaldu ayam Jadi, hanya kaldu ayam Sama ada sedikit lah Nanti bisa dilihat Cara bikinnya, apa aja Paitan rameng itu Ciri khasnya adalah Puahnya itu kental Puah ayam tapi kental Agak-agak Sedikit kuning Itu kental Jadi, kalau kalian ke Restoran Jepang yang ada rameng Paitan rameng pasti kayak gitu Kental Warna-warna itu ayam Nah Kekentalan itu Nanti bisa dilihat Apa Rahagianya Ya Kalau sudah Lihat video ini Ya Coba Bikin Ya Kasih komentar Oke Let's go Kita pasang Nah Jadi Jadi Tulang ayam Ini ayam yang sudah tinggal tulang-tulang Masih ada dikit sih Sesuaikan aja jumlah Yang mau dibikin berapa banyak Kaldu Ini ayamnya Tapi karena Ini ayamnya kecil Nah Wajiannya jadi pakai satu ekor aja Ini Ini yang bahan utamanya Ya Nah Kemudian Untuk apa Ini kardunya itu Tambahannya adalah Nah Ini Apa Rumput laut yang tebal gini nih Ya Ikan Kecil Apa Ikan terwi Ukuran Ukuran Segini Terus Ada Ikan Apa ya Tombol Yang Kering Dan Diseruf Halus Seperti ini Dan Untuk Untuk ini tadi semua Dimasukkan di wajan Dimasukkan dalam wajan yang isi air Yang Dibiamkan Satu hari Ini yang sudah Satu hari Dibiamkan Jadi Lihatkan ya Ini udah Ini ada Ikan Tadi keringnya Terus Tumput lautnya Jadi sehari Ini Dibiamkan Tutup Pakai Ini terus Dimasukin ke lokasi Gak apa-apa Oke Pertama Apa Tulang ayam ini Dibodok Dibodok Supaya keluar dulu Apa Buih putihnya Masukkan ke Air Masukkan Itu aja Dan Dipakai api yang besar Sampai mendidih Apinya besar Sampai mendidih Keluar ini Apa Puyh-puyh putihnya Kalau sudah mendidih Terus Keluar duwe-duwe-nya Sampai mendidih Terus Jangan ditekan-tekan Ikan apinya Kemudian Buang Airnya Langsung Dicayar dingin Dicayar dingin Dicayar dingin Dicayarin Biasanya Yang Terus ada Darah-darah itu Dikuang aja Kalau daging Biarin aja Dicayar dingin hitamnya darah dibuat udah bukti isinya sepenuh mungkin aja sedikit dulu masukin ya nah jangan lupa nah ini yang tadi di jelasin itu ikut masukin sini bersama air-airnya wah luang 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 agakkan opi yang besar tekanannya yang paling tinggi 30 menit 30 menit 30 menit setelah nanti tekanannya bunyi jangan dihitung sekarang nah ini bahan tambahan nanti ini daun bawang yang bagian daunnya aja 2 bawang putih bawang putih 1 bentang 2 jahe botol disini rahasianya lupa bawang tih eh bawang bombay bawang bombay tih jahe jahe botol di sini rahasianya agar sup itu jadi kental yang namanya kalau di Indonesia apa pada orang anak pada suka pahitan chicken pahitan ramen itu rahasianya sebenarnya adalah kentang ini di kentang ini dan bawang bawang bombay ini itu yang bikin jadi kental ya nah ini bawang bombay dikupas wortel dikupas bawang putih juga dikupas juga dipotong apa jahe dipotong gak perlu dikupas kulitnya langsung dipotong aja ini kalau sudah dihihih tanamnya agak tinggi apinya dikipilin terus 30 menit ya nah bisa dikupas jadi seperti ini jahe juga potongnya segini-segini saja ini juga wortel bawang putih terus bawang bombay nah dua aja bawang-bawang diarin aja gini nah yang penting nanti waktu mau diculupin ini bawang putih bombay sama kentang dibungkus jala aja karena apa nanti begitu selesai kalau udah jadi masih ada sisa itu di apa di blender aja biar halus nanti dicemplungin ke dalam soupnya itu kuahnya itu ya jadi sekarang masih nunggu setelah itu ya sudah jadi 30 menit matiin apinya tunggu sampai tekanannya ini sudah turun gak normal di buka pun udah gak ada bisa dibukan bisa dilihat ini ini bagian ayamnya bebat tulang ayamnya sudah untuk selesai nah ini sekarang dimasuki bahan-bahan yang tadi semua masing-masing ini selamat menikmati 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 Itu bisa sekali dua kali Akhirnya jangan banyak-banyak, sedikit aja Sampai keluar gitu nanti Digodok sedikit Masukkan lagi, disaring lagi Mantap ini udah Mantap ini Hasilnya tadi di ketangnya itu ya Kalau mau lebih kental Ketangnya ditambah lagi Nah, digantung sekarang jumlahnya Kalau mau bikin banyak, kaldu nya Tulang apa, ayamnya Dua ekor atau tiga ekor Bisa bikin banyak Karena Perlunya nya dikit Bajan nya yang kecil Cukup satu ekor aja Nanti tinggal disajikan Gelurau Karni Uok PEMBICARAJU Serkan Tidak PEMBICARAJU Sedil 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati